Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Cahano Groh di channel youtube Madas Bunsai Nah disini kita ada Bunsai Sancang sahabat Untuk Bunsai ini akan kita pruning Dan kita pindahkan ke Port Ceper ya Untuk kondisi lumayan bagus ini sahabat Ini awalnya dari Steken ya Kita pelihara mungkin 2 tahun lebih ini Kalau sudah di, tapi ini Pastinya usia sudah 2 tahun Lebih sahabat ya Kondisinya seperti ini Ini coba untuk akarnya Kita cek dulu ya Untuk akar dulu pernah kita Ada pemotongan juga sahabat Mungkin tinggal 2 akar atau 3 Yang belum kita potong Ini sudah numbuh anak akar Seperti ini Nah untuk akar yang sini Ini masih Belum kita potong Namun gak masalah ya Yang penting ini nanti kita pruning Nah ini juga belum kita potong Untuk akarnya Ini untuk media kita menggunakan Pasir sungai kita campur tanah Di bawah pohon bambu Dan pasir malang Untuk pupuk kita menggunakan Kotoran kambing Nanti saat kita pindah ke pot separ Untuk pupuknya kita ganti Menggunakan di kastar Untuk kondisinya cukup lumayan bagus Untuk bahan ini dulu apa ya Kita sering ulang lagi sahabat Karena untuk pastinya titik tumbuh ya Dengan pohon sekecil ini Biasanya titik tumbuhnya terlalu panjang Nah dulu untuk capang pertama Kita menggunakan yang atas Eh capang kedua ya Capang kedua kita menggunakan yang atas itu Setelah kita lihat untuk Jarak dari sini ya Ini kelihatan jauh Makanya disini ada tunas kita pelihara Untuk hasilnya seperti itu Untuk tunas ini mungkin tidak kita pakai Oke langsung kita pindahkan ini Nah itu untuk kondisinya Untuk yang ini mungkin bisa kita khawatir Kesini Dan yang ini juga ya Ini juga kita khawatir kesini Biar di bagian depan ini Tidak terlalu kosong Nanti kalau kita lihat Seperti ini Kalau tidak kita isi menggunakan ini Pastinya kan di bagian sini Terlalu kosong Makanya nanti kita kasih Capang disini Anak capang ya Kalau capang langsung Kurang enak sahabat Karena menusuk mata Kalau capang langsung kita arahkan kesini Makanya untuk bagian sini Bisa kita isi menggunakan Anak capangnya Coba kita khawatir dulu Untuk bagian ini Untuk yang lain Langsung kita peruneng ya Nah untuk kondisinya Seperti ini sahabat Tapi untuk pengawatannya Tidak kita hidupkan ya Karena untuk Rampingnya terlalu kecil Ini langsung kita Peruneng ya Kita ke Capang yang Kanan dulu saja Untuk saya ini Kebiasaan ya Setiap peruneng ini Kita dahulukan Capang yang pertama Disini terlihat Numpuh sahabat Mungkin bisa kita Kurangi Seperti ini Ini Kita lihat dari dekat Disini ada Menumpuh Ini kita Pisah Mungkin kita Pakai yang Capang ke sini Seperti ini Ada jaraknya Biar nanti Tidak menumpuh ya Bagusnya ini Apa ya Kita peruneng total Kalau kita Pindahkan ke Pot segar ya Itu lebih Aman lagi Namun untuk Sancang seperti ini Biasanya juga aman Yang penting Kita sudah Potong akar ya Dan sudah Numpuh Anak akar baru Itu sudah aman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini sudah terlihat rapi Dan cukup lumayan cantik ya Namun Ada kekurangan Di bagian sini Untuk perantingan masih kosong Nanti bisa kita lanjutkan Di pot barunya ya Karena ini akan kita Pindahkan ke pot segar Nah ini bisa kita potong akar dulu ya Nah ini akan kita potong panjang dulu ya Nanti bisa kita sesuaikan dengan pot yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk bagian bawahnya ini kita kasih alas Sobat sobat Jadi ini cukup lumayan mudah kalau kita angkat ya Tinggal kita potong akar yang terlihat ini Sudah mulai goyang-goyang Betul Biang-biang 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 ini sudah terangkat sangat untuk akar serabutnya cukup lumayan ada meskipun enggak banyak ya ini cukup lumayan bisa menghidupi nanti untuk kondisinya bisa kita turunkan dulu nah untuk potnya saya menggunakan ini dapat ini dari keramek ya untuk bagian bawahnya seperti biasa kita kasih tempat wadah nasi untuk apa ya akarnya coba kita ukur ini masih kepanjangan sahabat bisa kita potong lagi ya masih kepanjangan yang tepat kita potong biar bisa masuk ya itu yang bagian kanan juga dan ini ada akar yang kebawah dapat bisa langsung kita buang nah bagian bawahnya seperti ini awalnya dari setekan ya deh sahabat masih ada nopel sahabat coba sedikit kita kurangi dulu hai 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 setelah saya tinggal kita kasih media tanam untuk paling bawah kita menggunakan pasir malang yang kita yang kita ambil kasarnya untuk ayahan kita bisa menggunakan tempat wadah nasi juga saringan maksudnya ayahan makan cewa itu untuk media tanamnya ini kita pasir malang kita campur pasir sungai dan tanah di bawah ataupun bambu untuk perbandingannya pasir malangnya dua untuk pupuk kita ambilkan dulu sahabat untuk pupuknya kita sesuaikan sahabat bisa kita lakukin media tanam lagi ya mungkin ini kita potong saja terlalu panjang ya sampai jumpa untuk medianya masih kurang ya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 biar nanti terlihat bersih tentunya kita ayak kita ambil yang halus ya untuk bagian atas ini selamat menikmati terima kasih nah untuk hasilnya seperti ini sahabat ini nanti untuk akar bisa kita bendam dulu sahabat ya atau bisa apa ya kita kasih talangan atau kita double pot sekarang ini baru kita potong akar baru kita pindahkan ke pecepar ya biar nanti pertumbuhan maksimal dulu kalau sudah pertumbuhan maksimal untuk akar bisa kita apa ya jemur ya kondisi dari belakang untuk penempatan bisa kita taruh di tempat terduh dulu sahabat dari atasnya dan lebih aman lagi ini untuk daun bisa kita peruning total ya itu lebih aman lagi akhirnya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam pun se selamat menikmati 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 selamat menikmati